Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 25 Juli. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Daniel 5 ayat 14. Telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Ketika orang membicarakan kebaikan seseorang, mereka membangun nama baik orang itu. Orang-orang membicarakan tentang kebaikan Daniel dan suatu nama baik luar biasa yang dimilikinya. Bel Shashar mendengar bahwa Daniel adalah orang yang bijak dan roh Allah ada padanya. Memberikan pengertian kepadanya mengenai rahasia mimpi-mimpi dan tulisan. Anak-anak orang-orang di mana-mana membicarakan tentang orang Advent. Taukah kamu apa yang mereka katakan? Taukah kamu nama baik apa yang dimiliki orang Advent? Seorang penjual buku pergi ke sebuah rumah sederhana di Eropa yang jauh dari gereja Advent. Pernahkah kamu mendengar tentang Advent? Tanyanya, oh iya, jawabnya. Kami tahu mereka memelihara hari Sabtu. Mereka tidak makan babi, mereka tidak merokok atau minum minuman keras. Dan mereka tidak berdansa. Tuan James dan keluarganya pindah ke sebuah rumah dekat Tuan Cinnok di Zabestopol beberapa waktu yang lalu. Satu hari seorang tetangga mengatakan kepada Tuan Cinnok, Taukah kamu sesuatu mengenai orang yang baru pindah ke dekat rumahmu? Ya, mengapa? Tanya Tuan Cinnok. Saya kenal baik dengannya. Dia pergi ke gereja yang sama denganku. Oh, dia orang Advent. Kata tetangga itu dengan tersenyum. Itu bagus. Sekarang aku tidak perlu lagi mengunci kandang ayamku pada malam hari. Ketua Henry Brown menceritakan tentang perusahaan bus di satu kota tertentu di Eropa yang mempunyai masalah dengan kondekturnya yang suka mencuri uang ongkos pada penumpang. Salah satu direkturnya mengatakan, Saya katakan kepadamu apa yang kamu perlukan. Jika kamu dapat memperkerjakan seorang kondektur Advent, kamu tidak akan lagi mempunyai masalah pencurian. Tapi kamu harus memberikan libur pada hari Sabtu. Jika tidak, mereka lebih baik kehilangan pekerjaan daripada pekerja pada hari Sabat. Kamu anggota kerja mana? Tanya seorang perawat yang merawat seorang patah kaki. Saya orang Advent. Jawabnya, Oh, itu penjelasannya. Kata perawat itu. Saya mengerti sekarang mengapa kamu tidak mengutuk atau mengmagi serta bersumpah. Saya suka di sini. Kata seorang pasien dalam sebuah sanatorium Advent kepada pasien lainnya. Saya suka orang-orang di sini. Saya suka cara mereka melakukan segala sesuatu. Jika itu bukan karena agamanya, saya ingin menjadi orang Advent di dalam diri saya sendiri. Kamu akan dapati mereka melakukan itu karena agama mereka. Jawab temannya. Anak-anak, apakah yang dikatakan orang tentang dirimu? Nama baik apakah yang kamu punyai? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami sehingga kami boleh menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan kendak Tuhan. Sehingga boleh menjadikan pujian bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.